Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabat ke semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silakan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini ada informasi yang harus saya sampaikan di hadapan salam sahabatku ya saya bacakan dari media online kumparan.com dengan judul kutum PBNU soal bendera LGBT di kodubes Inggris silahkan bukan urusan kita katanya kodubes Inggris di Jakarta tengah disorot masyarakat Indonesia karena mengibarkan bendera polangi yang identik dengan kaum LGBT pada Sarabu 18 Mei 2022 Kutua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Kholilis takut turut berkomentar singkat mengenai hal ini menurutnya pengibaran bendera LGBT oleh kodubes Inggris di halaman kedutaan mereka bukan urusan PBNU maupun Indonesia silakan program mereka itu bukan urusan kita jelas Gus Yahya kepada wartawan usai menghadiri kompresi besar PBNU Jumat 20 Mei 2022 lalu pengibaran bendera LGBT oleh kodubes Inggris dilakukan dalam rangka memperingati hari internasional melawan homofobia transfobia dan bibofobia idah hobbit yang dirayakan pada 17 Mei tiap tahunnya bendera tersebut dikibarkan di samping bendera Union Jack informasi terkait pengibaran orang bendera pelangi diunggah akun resmi kudutan besar Inggris di Jakarta edukin Indonesia pada Rabu 18 Mei 2022 Inggris berpendapat bahwa hak-hak LGBT plus adalah hak asasi manusia yang fundamental cinta itu berharga setiap orang dimanapun harus bebas untuk mencintai orang yang mereka cintai dan mengepresikan diri tanpa takut akan kekerasan atau diskriminasi mereka seharusnya tidak harus menderita rasa malu atau bersalah hanya karena menjadi diri mereka sendiri tulis akun Instagram kodubes Inggris di Jakarta sebenarnya terkait aktivitas termasuk pengibaran bendera di halaman kodubes suatu negara memang tidak bisa dipermasalahkan hal ini berdasarkan konvensi Wina tentang hubungan diplomatik 1969 bahwa apa yang terjadi di area kodubes suatu negara tidak dapat dipermasalahkan atau diganggu gugat infialabel oleh negara penerima karena adanya kekebalan atau imuniti menurut guru besar hukum internasional Universitas Indonesia Hika Hikmah Santu Juwana kodubes Inggris suarjarnya menghormati nilai moral yang dipegang bangsa Indonesia pasalnya di Indonesia isu LGBT belum bisa diterima secara terbuka dan secara moral dianggap bertentangan dengan nilai agama kodubes Inggris sudah sewajarnya menghormati nilai-nilai moral yang berlaku di Indonesia dan tidak secara terbuka mempromosikan LGBT dalam bentuk pengibaran bendera LGBT kata dia dalam keterangannya Sabtu 21 Mei 2022 nah demikian sadarku terkait viralnya bendera LGBT ya ini ya di kedutaan Inggris di Jakarta ya nah dan PBNU mengatakan biarin saja ini kayaknya mau ramai lagi guys ya karena di Indonesia ini kan mayoritas muslim nah dalam ajaran agama sudah banyak sekali cerita-cerita tentang bagaimana kaum LGBT nah di dalam Islam itu ya tidak dikenal LGBT artinya tidak diperbolehkan ya dalam Islam karena pernah dalam sebuah riwayat dalam sebuah cerita dalam buah dalam sebuah peristiwa itu pernah diceritakan dimana di jaman Nabi Luka apa Nabi? ya Nabi Luka dia ada cerita di jaman salah seorang Nabi yaitu dimana di masa itu menyukai sesama sesama lawan eh sesama sejenis ya menyukai sesama yang sejenis atau yang disebut homoseksual dan ternyata ya di dalam peristiwa itu yang diceritakan dalam agama Islam bahwa Allah murka Allah marah kemudian kemudian mendatangkan malapetaka atau musibah karena dalam pemahaman khusus Al-Quran atau Islam yang saya pahami bahwa Allah hanya ya menciptakan jenis kelamin pria dan wanita kemudian saling menikah jadi yang ada dijelaskan disitu adalah pernikahan yang berbeda jenis kelamin yaitu antara laki-laki dan perempuan sedangkan pernikahan atau percampuran antara sesama sesama jenis itu dilarang menurut ajaran agama Islam nah kalau menurut agama lain di luar Islam saya belum paham ya yang jelas khususnya di Indonesia ini sangat tabu dan masih sangat tabu karena tidak diterima oleh mayoritas warga negara Indonesia dan memang sebaiknya ya kedutaan besar Inggris yang ada di Jakarta seharusnya mengikuti norma-norma ya yang berlaku di wilayahnya jadi tidak memaksakan kehendak karena berada di negara yang seperti Indonesia ini yang mana ya kan kaum LGBT belum bisa diterima seperti di beberapa negara lain sehingga supaya ini tidak terjadi hal-hal yang semakin meluas sarang saya khususnya kepada kudubes Inggris yang ada di Jakarta agar tidak mengibarkan bendera pelangi tersebut ya mungkin di negaranya silahkan karena kalau di Indonesia ini sangat-sangat sensitif itu kawan karena itu adalah kepercayaan ada di Islam bahwa di masa lalu ya homoseksual itu dilarang ya dilarang di dalam agama Islam bagikan video nya kawan semoga ini bermanfaat dan sekali lagi jangan kita saling membenci jangan saling menghina jangan saling mencaci jangan saling memaki kalau kita berbeda pendapat berbeda suku berbeda agama berbeda ras berbeda etnis berbeda golongan tetap jaga persatuan Indonesia Merdeka NKRI harga mati berbeda 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 dengan